Intro Hai adik-adik, kita bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home Adik-adik, kita sudah sampai di pertemuan keempat dalam masa Advent 2020 ini Masih ingat, tema besarnya adalah Aku Kamu Kita Bertetangga Kali ini, subtema kita adalah Toleransi Yang Berbuah Sukacita Nah adik-adik, mari kita sambut hari ini dengan gembira Yuk kita doa pembuka bersama yuk Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk bersikap toleran Yaitu mengasihi teman dan semua orang dengan penuh sukacita Maka jadikanlah kami pembawa damai sukacita melalui setiap perkataan dan perbuatan kami kepada sesama Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Adik-adik masih ingat, minggu lalu kita membahas tentang bertetangga itu asyik Nah, sekarang kita membahas tentang toleransi yang berbuah sukacita Ngomong-ngomong, adik-adik pernah enggak berbuat sesuatu yang disebut dengan toleransi? Pertanyaan selanjutnya adalah Perasaan apa yang muncul saat adik-adik bersikap toleran terhadap teman dan orang lain? Coba diingat-ingat Selanjutnya Senangkah aku saat melihat orang lain menderita Bagaimana sikap yang harus kulakukan? Coba teman-teman lihat di gambar perhatikan baik-baik Ada anak dan juga ada gambar orang tua Ketika ada orang tua yang kesulitan berjalan Apakah kita diam saja Atau membantu untuk menolong? Kakak yakin? Adik-adik Bina Iman Santo Gabriel Pasti tidak tega Dan menemani orang tua tersebut untuk berjalan Atau contoh lain Ketika ada teman belajar yang kesulitan mengerti pelajaran Bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya kita menolong dia? Apakah kita menolong? Atau apakah kita diam saja? Atau apakah jangan-jangan kita ikut menertawakan? Tentu saja Kakak yakin Adik-adik Bina Iman Santo Gabriel Akan menolong Dengan cara apa teman-teman bisa menolong? Dengan cara membantu menjelaskan Sampai teman tersebut bisa mengerti Kakak yakin sekali hal ini Jadi apakah itu toleransi? Toleransi adalah sikap menerima perbedaan Di mana letak perbedaannya ya Kak? Oke Kalau tadi Dicontoh tentang Teman kita yang kesulitan menangkap pelajaran Kita bisa menerima pelajaran dengan cepat Mungkin Mungkin saja kita mempunyai kelebihan Dibandingkan dengan teman yang lain Teman yang satu Tidak bisa dengan cepat menerima pelajaran Nah, ada perbedaan Ketika kita mendapatkan pelajaran Ada yang cepat Ada yang lambat Nah, ketika kita menerima perbedaan tersebut Tidak menertawakan Tapi kemudian membantu Itu adalah toleransi Kita juga tidak terlalu terburu-buru Ketika kita bisa menerima pelajaran Ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan cepat Kita mau mentoleransi teman-teman Atau orang lain yang tidak secepat kita Atau cara yang berbeda Teman-teman yang lain mungkin mempunyai cara yang berbeda Ketika melakukan sesuatu Nah, ketika kita menerima perbedaan-perbedaan tersebut Kita sudah melakukan toleransi Tadi kita sudah belajar Toleransi adalah sikap untuk menerima perbedaan Nah, toleransi juga adalah sebuah sikap untuk menghargai Yaitu menghargai keunggulan maupun kekurangan orang lain Yang kedua Toleransi juga menerima sikap atau cara teman yang tidak sama dengan kebiasaan kita Misalnya, kita terbiasa berjalan dengan kaki Ada teman kita yang mungkin berjalan dengan menggunakan bantuan kursi roda Atau mungkin juga ada tetangga atau teman kita di sekitar kita Yang mempunyai kebiasaan berdoa yang berbeda Kita berdoa di gereja Mungkin mereka berdoa di tempat lain Kita juga harus saling menghargai Walaupun kita berbeda-beda Tapi kita tetap bersama-sama Kita bergandengan tangan Dengan siapapun juga Terlebih dalam situasi seperti ini Dalam situasi pandemi Kita harus bersatu Saling menguatkan bersama dengan yang lain Bacaan hari ini diambil dari Luka 1 ayat 39 sampai dengan 56 Beberapa waktu kemudian Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Di situ ia masuk ke rumah Zakaria Dan memberi salam kepada Elizabeth Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suaranya ring Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya Ketika salamu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan berbahagialah ia Yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan Akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya Mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel Hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya Kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya Bersama dengan Elizabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Adik-adik Dalam bacaan Injil tadi Kita bisa tahu Bunda Maria adalah pribadi yang toleran Terhadap Allah Ia menghormati dan sangat percaya kepada Allah Sehingga Ia bersedia melaksanakan Menerima rencana Allah untuk mengandung Tuhan Yesus Walaupun saat itu Bunda Maria merasakan hal itu berat Karena sebagai manusia Hal tersebut tidak mungkin Nah tapi Bunda Maria Tetap menerimanya Dan menyanggupi untuk melaksanakannya Terhadap saudaranya Bunda Maria juga toleran Siapa saudaranya tadi? Elizabeth Bunda Maria memikirkan perasaan saudaranya Yang saat itu sedang hamil tua Atau sedang akan menjelang melahirkan Yang mungkin akan banyak mengalami kesulitan Jadi dari jauh ia datang Untuk mengunjungi dan membantu saudaranya tersebut Tidak hanya itu Ia juga ikut menghibur dan menemani saudaranya Elizabeth Sikap toleran Bunda Maria itu Sikap toleran Bunda Maria itu mendatangkan sukacita Tidak hanya bagi Elizabeth yang dikunjunginya Tapi juga bagi Bunda Maria sendiri Karena ketatanya pada rencana Allah Dan kemauannya melayani Elizabeth Menjadikan Bunda Maria pribadi yang rendah hati Bunda Maria dipilih langsung oleh Allah Untuk ikut terlibat dalam rencana besar karya keselamatan Allah Oh tidak semua orang-orang loh bisa mendapatkan anugerah seperti itu Hal tersebut membuat Bunda Maria memuliakan Allah Dan ketika ia melakukannya Hal tersebut menambah rasa sukacitanya Jadi ketika kita bersikap toleran Kita akan merasakan sukacita dalam hati kita sendiri Sekaligus membuat orang lain bersukacita juga Nah adik-adik Kakak mau ajak kamu membuat kalimat motivasi Yang mudah diingat untuk bersikap toleran Contohnya Ada di sini satu ya contohnya Jika aku ingin dihormati oleh orang lain Maka aku juga harus lebih dahulu bersikap hormat terhadap orang lain Kalimat tersebut ditulis Dan kemudian dihias dengan warna Atau dengan gaya kesulkaan kamu Dan kemudian hasil karya boleh ditempel di kamar Atau dekat meja belajar kamu Di pintu juga boleh Mudah kan? Nah adik-adik Mari kita berbagi buah sukacita Apa itu buah sukacita? Beneran loh Buah sukacita adalah buah-buahan yang kamu buat menjadi salad atau rujak atau puding buah Dan kemudian dibagi kepada tetangga, kepada teman, atau kepada saudara Jadi deh buah sukacita Karena buah-buahan tersebut menghasilkan sukacita kepada yang menerimanya Tapi yang lebih bersukacita adalah mereka yang memberikannya Jangan lupa ajak papa, mama, atau kakak, tante, om, atau nenek kakek Untuk membuatnya bersama-sama ya Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus Terima kasih atas sukacita yang boleh kami rasakan Ketika kami bersikap toleran terhadap teman dan sesama kami Anugerahkanlah kepada kami Rahmat hidup bertoleransi yang sejati Agar kami menjadi anak-anakmu yang bertumbuh dalam cinta kasih Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Anda kan aku lakukan Jika tanpa kasih cinta Ampa tak berguna Ajarilah kami bahasa cintamu Agar kami dekat padamu ya Tuhanku Ajarilah kami bahasa kasihmu Agar kami dekat padamu Agar kami dekat padamu Andaikan aku pahami Bahasa cinta padamu ya Tuhanku Agar kami bahasa cinta padamu ya Tuhanku Cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku Ajarilah kami bahasa kasihmu Agar kami dekat padamu Adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara kita Jangan sedih ya, kita berpisah Tapi kemudian kita akan bertemu kembali Jangan lupa untuk tetap hidup sehat, penuh semangat Dan kemudian sampai jumpa di acara selanjutnya Di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home Bye-bye Tuhan Yesus memberkati Terima kasih